BAYU EKASARI Kota Bandung memiliki atmosfer yang nyaman dan menyejukkan bagi orang pendatang seperti dia, pria kelahiran Makassar, 26 Oktober 1990, tersebut menambahkan pusat hiburan dan makanan di Kota Bandung. Menjadi salah satu alasan dia nyaman, selain itu, Bank BS menjelaskan kondisi padatnya bekerja di Persib membuatnya terbiasa dengan suasana Kota Bandung. Tercatat, dia pertama kali bergabung dengan Persib sejak didatangkan dari Rans Nusantara pada tanggal 20 Mei 2023. Sejak saat itu, Bank BS bersama dengan pelatih Luis Mia, Manuel Caskalana, dan Carlos Rodriguez berbondong-bondong melatih Persib untuk kompetisi Liga 1 2023-2024. Sebelumnya, Bank BS pernah menjalin kerjasama bersama Luis Mia saat menukangi Timnas Indonesia pada 2016 hingga 2018. Kala itu, Bank BS bertugas sebagai penerjemah bahasa bagi Luis Mia. Kerjasama antar keduanya membuahkan hasil membanggakan bagi Timnas Indonesia. Di bawah asuhan keduanya, Timnas Indonesia U-22 berhasil. Meraih medali perunggu DC Games 2017, selain itu Timnas Indonesia U-23 berhasil menembus babak 16 besar Asian Games 2018. Bukan hanya bagi Luis Mia, Bayu Eka Sari juga bukan sosok asing bagi beberapa pemain Persib Bandung. Di antaranya Febri Haryadi, Rezal Dihehanusa, dan Iputu Gede Juni Antara, fakta menarik tentang asisten pelatih asal Makassar ini adalah kemampuan menguasai lima bahasa. Bank BS memiliki kecakapan dalam bahasa Perancis, Inggris, Portugis, Spanyol, dan tentu Indonesia. Selain menjadi penerjemah Luis Mia, alumnus Universiti Lumiar Leon II ini pernah bekerja dengan beberapa pelatih Timnas lain seperti Simon McMenemy dan Indra Shafri. Di saat Luis Mia dan Simon McMenemy tidak lagi menjadi pelatih Timnas Indonesia, Bank BS ditugasi untuk menjadi pendamping Direktur Teknik PSSI, Indra Shafri. Di posisi barunya itu, Bank BS punya peran untuk memastikan program-program PSSI berjalan dengan baik, termasuk yang berhubungan dengan pihak-pihak internasional. Dalam hal ini FIFA dan AFJ, sebelum bergabung bersama Persib Bandung, Bank BS merupakan asisten pelatih skuad Rans Nusantara FC. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.